Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ishram Filamiai wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajum'ain Baik pada hari ini Kembali ya malam ini kita Bertemu di acara Pembekalan MBKM ya untuk Aksesua sekalian yang terlibat Dalam proyek pengabdian masyarakat Ibu tahun ini ya tahun 2024 Nah untuk Kurikulum yang kita Rencanakan hari ini adalah Pertemuan terakhir nih Untuk kita Untuk pembekalan materi Atau teori-teori ya yang Insya Allah nanti Bermanfaat dalam kegiatan yang kita laksanakan Di lapangan Kalau masih ada kekurangan nanti kita akan Diskusikan lagi dan kita bisa memberikan Materi-materi tambahan mungkin sambil jalan ya Untuk judul materi kita hari ini adalah Pemasaran ala milenial ya Kenapa Ibu pilih judul Pemasaran ala milenial ya Karena kalian adalah generasi milenial ya Seperti pernah kita bicarakan di pertemuan yang lalu Itu generasi Ibu dulu Belum milenial ya Karena tadi belum ada perkembangan teknologi Informasi dan teknologi Seperti sekarang ini Namun sekarang kita sudah di era Teknologi informasi Yang tingkat tinggi ya Dimana setiap orang memegang Android di tangannya Setiap orang bisa online ya Nah Maka kita ikutlah Di dunia bisnis ya Pemasaran pun Ikut ala milenial ya Apa nanti kita Coba kita lihat sama-sama ya Yang pertama sekali Ibu mau Bawa bahwa kita memang Generasi milenial ya Kita tahu kita generasi milenial Generasi yang sangat Yang hidupnya tidak terlepas Daripada Informasi teknologi internet ya Seperti itu Lalu Pertama kita mulai dulu Apa sih Urgensi pemasaran Pada sebuah Entrepreneur Atau usaha Atau industri Yang kita bangun ya Pemasaran itu Sangat penting ya Apa peranannya Kita lihat yang pertama adalah Bahwa Adanya pemasaran itu Akan menjamin Kepada Produksi berkelanjutan Maksudnya apa Produksi berkelanjutan Kita kan melakukan Semua usaha nih Baik Produksi barang langsung Atau bahkan Mungkin produksi jasa Nah Kalau hasil Daripada usaha kita itu Produk atau jasa kita dibeli Artinya Dapat dipasarkan Atau berhasil dipasarkan Maka kemungkinan Produksi kita Baik tadi Produk ataupun jasa Bisa berkelanjutan Atau bisa berterusan Sementara Kalau Satu kali kita produksi Terus-terus kita jual Tidak laku Itu yaudah Kita stop Tidak mungkin kita produksi lagi Kira-kira seperti itu Maka Urgensi pemasaran yang pertama Adalah Supaya produksi kita Atau usaha kita itu Berkelanjutan Atau bisa Hidup terus Nah Sementara yang kedua Pemasaran itu adalah Fase Dimana kita Meng-create Atau mendapatkan Keuntungan Nah Sebenarnya Tujuan daripada Kita membangun usaha Memang untuk Mendapatkan keuntungan Nah Tapi bagaimana Cara kita memperoleh Keuntungan adalah Apabila produk yang kita Hasilkan Atau jasa yang kita hasilkan Bisa kita pasarkan Atau dibeli orang Maka dari Jasa atau produk yang Terjual Atau dibeli oleh konsumen Kita mendapatkan Pendapatan atau income Nah inilah nanti Selisih antara Biaya produksi kita Dengan Pendapatan yang kita Peroleh dari penjualan Produk atau jasa Menjadi Keuntungan atau margin Nah Dapat kita simulkan Bahwa tanpa Pemasaran Maka tidak akan ada Produksi yang berkelanjutan Dan juga tidak akan ada Keuntungan Oleh karena itu Pemasaran ini sangat penting Pada Sebuah Usaha Ya Dalam bentuk Apapun Seperti itu Nah kemudian Di sini Ibu juga ingin menambahkan Rukun Pemasaran ya Apa itu rukun Atau Mungkin ini Term separuh Yang Ibu pilihkan Untuk kita ya Artinya apa Dalam melakukan Pemasaran Apa itu yang harus ada Gak boleh dia gak ada Kalau gak ada ini Item ini Itu maknanya Pemasaran yang kita lakukan Yang mengandung Pertanyaan besar Seperti itu ya Apa Rukun yang pertama Di sini adalah Jujur Jadi di segala Di segala Aspek sebenarnya Kita diinginkan Menjadi itu manusia Yang jujur Jadi peneliti Peneliti yang jujur Nah ini Jadi penjual Sales ya Pemasaran Itu juga harus jujur Apa jujur itu Ya kita jujur Di produk yang kita Jual Kita menyampaikan Real Jangan produknya Tidak bagus Tapi kita bilang bagus Jadi ada kejujuran Di situ ya Sangat penting Nah kemudian Yang rukun kedua Ada tidak mengambil Keuntungan berlipat ganda Nah ini mungkin Juga jarang Didiskusikan ya Sehingga terjadilah Apa namanya Setelahnya Pemasaran yang mana Mengambil keuntungan Berlipat ganda Efeknya apa Efeknya tentu Adalah kerugian Kepada masyarakat Atau Kalau kita Tujuannya adalah Menciptakan Kemakmuran masyarakat Maka ketika ada Apa namanya Sistem pemasaran Yang tidak Memperhatikan Kemakmuran masyarakat Yang pertama Yang pertama itu Adalah jenis pemasaran Offline Offline itu Lawan daripada Online Offline Kayak kita juga Pembelajaran Bisa offline Atau Temu tatap muka Bisa juga dengan Online Seperti yang sekarang Kita laksanakan Melalui Zoom Meeting Nah Begitu juga dengan Pemasaran Pemasaran ini Pada hakikatnya Kita bisa bagi dua Itu ada yang Model pemasaran offline Dan Model pemasaran online Contoh daripada Pemasaran yang offline Adalah Yang misalnya Kita punya warung Atau kedai Toko lebih besar Dari kedai Supermarket Ataupun Hypermarket Dimana pada Sistem pemasaran Yang seperti ini Memungkinkan Temu muka Atau tatap muka Tadi Antara si Penjual dan pembeli Nah itulah Pembedanya ya Dia offline Ada tatap Muka langsung Nah sementara Jenis pemasaran kedua Yang sekarang Booming Itu disebabkan oleh Kemajuan teknologi Informasi Teknologi informasi Itu adalah Pemasaran online Dimana pemasaran online Ini mendayang gunakan Misalnya Marketplace Ataupun media sosial Nah jadi ada dua Disini Marketplace Atau media sosial Contoh marketplace Nanti ada Tokopedia Ada Shopee Ada Bukalapak Sementara media sosial Kita ada Facebook Ada Instagram Kita juga punya Whatsapp Group Misalnya Semua bisa Media sosial Yang memungkinkan Kita bertemu Dengan orang-orang Secara online Kita juga bisa Selain selaturahim Melakukan Perdagangan Atau pemasaran produk Yang kita miliki Nah ini ada Beberapa logo Kita juga bisa Menjual produk kita Melalui channel Youtube Google Google ya Ini link ke Twitter ya Semua Aplikasi yang ada Yang media sosial Bisa kita Berdaya gunakan Untuk Pemasaran produk Atau jasa ya Sementara marketplace Besar Yang Ibu juga Menjadi Sudah menjadi Anggotanya Pelanggannya itu Tokopedia ya Ibu tahu juga Bukalapak Shopee Atau Lazada Nah Walaupun Pemasaran online ini Booming ya Sudah menjadi Trend baru Dan mungkin Malah Omset dari Pemasaran online ini Bisa mengalahkan Pemasaran yang Offline Nah ada Tentangan yang dihadapi Oleh pemasaran online Apa itu Tentangan Tentangannya Kita lihat disini Yang pertama adalah Bahwa untuk Pemasaran online Itu membutuhkan Koneksi internet Jadi gak bisa Gak ada internet Makanya Kemarin itu Waktu kita mau Melaksanakan Pertemuan Melalui Perkuliahan yang Online Melalui Zoom meeting Ada mahasiswa Yang menyuarakan Gak bisa online Bu Gak ada kuota Sebentar Seperti itu ya Nah Tapi kalau kita lihat Sekarang perkembangan IT Setiap orang Sudah menjadi Kebutuhan pokoknya Harus punya Koneksi internet Karena salah satunya Koneksi internet ini Bisa digunakan Untuk pembelajaran Bahkan bisa digunakan Untuk bisnis Atau pemasaran Nah Jadi dia harus Ada koneksi internet Atau disebut juga Dengan Istilahnya WWW World Wide Web Kita kan Kalau mau Cari alamat situs Kan dimulai Dengan WWW WWW Ini kepanjangan Dari World Wide Web Nah Otomatis Kalau orang yang Tidak punya Koneksi internet Tidak bisa Ikut dalam Sistem pemasaran online Atau dengan kata lain Butuh biaya tambahan Bagi kita yang ingin Menggunakan Model pemasaran online Yaitu menyediakan Kuota data internet Kemudian Tentangan yang kedua Adalah Berpeluang ditipu Ini sering kita dengar Ada penipuan-penipuan Online Penipuan online Disebut Apa? Orang tertipu Dengan adanya Transaksi-transaksi Online Tidak terjadi Tata muka Antara Calon penjual Dengan calon pembeli Mereka Bertransaksi Kemudian mungkin Ada yang sudah bayar Barangnya gak sampai Atau barang sampai Tapi barangnya Tidak sesuai Dengan yang Diinginkan Kualitasnya Atau rusak Atau cacat Sementara uang Sudah Tidak bisa diklaim kembali Atau memang langsung Penjual itu hilang Kita gak bisa Gak tahu dimana Karena dia online Boleh jadi Terjadi antara Penjual dan pembeli Yang berada Tidak satu Kota Tidak satu Provinsi Seperti itu Jadi ada peluang ditipu Maka harus berhati-hati Ini jadi tantangan Kalau kita Cerda sih Kita bisa menguasai Kita bisa menghindarinya Kita tidak bisa ditipu Ada Ada cara-caranya Kemudian tantangan Pemesan online yang lain Adalah bertemu Calon pembeli yang rewel Nah Biasa Kalau misalnya kita Jual produk Terus dilihat Dipesan secara online Sebelum beli Biasanya Terjadi Dialog Antara penjual Dan pembeli Dan calon pembeli Nah Kadang-kadang Pembeli ini Terlalu banyak Terlalu banyak Itu rewel Istilah kita Terlalu merepotkan Nah Ini juga Menjadi tantangan yang lain Dimana Mau tidak mau Harus kita Alami atau layani Tapi kita carilah Strategi Supaya kita Bersabar Bisa mengatasi Pembeli yang Misalnya agak rewel Dan banyak tanya Kemudian Tentangan yang lainnya Adalah bahwa Calon pembeli itu Bisa membanding-bandingkan Kita dengan pesaing Misalnya Ibu jual Pliu online Nah Ada juga Orang lain yang Jual Pliu online Nah Calon pembeli ini Bisa dapatkan produk Ibu Terus bisa Dia lagi Produk orang lain Jadi dia bisa Membanding-bandingkan Nah ini juga Tentangan yang lain Sehingga kita Dalam hal ini Menyadari Tentangan Pemasaran online Kita mau ikut Dalam pemasaran online Harus Kira-kira Punya kemampuan Untuk Menjadi yang Lebih baik Daripada Pesaing-pesaing kita Jadi Walaupun nanti Calon pembeli Membanding-banding Karena kita Memang baik Unggul Ya insya Allah Kita bisa memenangkan Pembeli Nah Tadi kita sudah Diskusikan Apa namanya Tantangan Daripada Sistem pemasaran Online Nah disini Ibu akan Berikan keuntungan Dari pemasaran online Nah mudah-mudahan Dengan mengetahui Banyaknya keuntungan Dari pemasaran online Beberapa Tadi ada Cuman 4 Kalau tidak salah Ibu ya 4 item Tantangan Dari pemasaran online Ya kita cari cara Atau solusi Untuk mengatasinya Jangan dengan Ada tantangan tadi Kita kemudian Saya tidak mau Ikut pemasaran online Karena kayaknya Takut ditipu Nah Yang perlu dilakukan Adalah berhati-hati Atau waspada Mencari Setelah Jangan sampai Ditipu Seperti itu Begitu juga Dan kuota internet Kalau kita memang perlu Contohnya Kalau Ibu sama Bapak Kami berlangganan Indihome Di rumah Jadi kita bisa pakai internet Puas-puas Berlangganan Bayar bulanan Biayanya Tidak terlalu mahal Menurut Ibu ya Ibu bayar Sekitar Rp350.000 Per bulan Tapi Internetnya itu Cukup untuk Sekeluarga Nah itu mungkin Salah satu cara Bagaimana supaya Kita bertahan Bisa online Terus menerus Nah Jadi nanti Dilihat Tergantung sikon kita Bagaimana kita mengatasi Bahwa kita bisa Mengeluarkan biaya internet Tapi lebih murah Kira-kira seperti itu Nah kemudian Kita lihat sekarang Keuntungan dari Pemasaran online Apa keuntungan yang pertama Dia menjangkau Kawasan promosi Yang lebih luas Bahkan antar negara Jadi kita lihat disini Karena dia online Kita bisa promosi produk Keseluruh dunia Bandingkan dengan Kita buka toko Misalnya kita pilih Sewa toko itu Di jalan Kalau di Banda Aceh Jalan Kayak Haji Ahmad Dahlan Kalian tahu Atau jalan Mohamad Jam Tahu Ada yang tahu Jalan Kayak Haji Ahmad Dahlan Ada yang tahu Ada bu Jalan Mohamad Jam Tahu Tidak tahu bu Pernah ke daerah Mesiraya enggak Pernah Jalan kita masuk itu Yang sebelah kiri Itu jalan Mohamad Jam Yang antara Taman Sari Dengan Mesiraya Lurus aja Menuju Ke pasar Nah nanti Kalau kalian belok Ke kanan Itulah jalan Ke Haji Ahmad Dahlan Itu tembus Ke Pasar Aceh Shopping Center Yang ada BNI Itu jalan Ke Haji Ahmad Dahlan Tolongnya dirihat Karena kan Apa namanya Walaupun Bukan dari Banda Aceh Kan sudah di Banda Aceh Kemudian nanti Kalau lurusan lagi Sudah masuk jalan Merduati Yang ada PLN Kantor PLN Nanti baru tembus Ke Belok kanan lagi Kita ke Penayung Yang ada jembatan Penayung Kira-kira berapa Sewa Satu pintu toko Di jalan Ke Haji Ahmad Dahlan Ada yang tahu Satu pintu toko Berapa disewa Harga sewanya Tarifnya Berapa coba Ini siapa yang Jawa Ibu Mau lihat Dodi Ibu Dodi Berapa juta Dodi bilang Bitaran 50 Karena Kalian Situ tempat Strategis Ibu 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 pernah Langsung nanya Ke Tempat Ibu Beli-beli elektronik Toko teknik Matanya Di Kehaji Ahmad Dahlan Itu Tapi dua tahun yang lalu Harganya Seratus juta Pertahun Satu pintu Jadi Kayaknya dia termahal Pusat kota Seratus juta Sewa Satu pintu Pertahun Nah Ada yang tahu Nggak harga sewa toko Di Di Tekunya Aref yang Simpangkalon Daerah kita Putu kopi Biasa-biasa Kurang tahu Kurang tahu Disitu bisa di 30 juta Pertahun Di Darussalam Ini dia Tergantung lokasi Sewa toko Yang offline Nah Sementara Peluang Orang membeli produk kita Adalah orang yang ada Melewat Jalannya Melalui jalan di depan toko kita Kalau Kalau yang Offline Itu perbandingannya Jadi kita promosi Kita promosi Jalan pembeli kita Ada orang yang lewat Di depan toko Di jalan itu Nah bisa sih Kita melakukan promosi Di radio Misalnya kan Ataupun di TVRI Di TV Aceh Kalau untuk masyarakat Aceh Nanti Ada orang-orang yang perlu Dia datang khusus Untuk mencari kita Ke alamat tersebut ya Tapi secara random Peluang pembeli adalah Orang yang lalu lalang Di jalan di depan toko Kenapa? Karena Mereka lah yang berkemungkinan Melihat Melihat barang kita Jadi pertama kan Lihat dulu Baru nanti Ada keinginan Membeli Melihat-lihat dulu Terus nanti baru ada keputusan Beli atau tidak Akhirnya seperti itu Nah itulah Keterbatasan yang offline Sementara yang online Kita bisa melakukan Promosi yang lebih luas Bahkan Di Di tingkat internasional Atau antar negara Nah ini dia Oleh karena itu Generasi melenial Kayaknya gak mungkin Meninggalkan yang namanya Pemasaran online Karena kita bisa Melakukan promosi Di kawasan yang sangat luas Sementara kalau kita Tadi punya toko offline Di pasar Aceh Maka walaupun kita Melakukan promosi Gak perlu sih Promosi ke Ke daerah Semata Utara Gak perlu kan Karena orang Gak akan datang Ke tempat kita Untuk beli Promosi kita Hanya Untuk orang-orang Sekitarnya Banda Aceh Dan sekitarnya Kira-kira seperti itu Nah berbeda Dengan pemasaran online Kita Gak mau tahu Dia boleh Malah orang Dari negara yang berbeda Bisa kita Promosikan ya Dan bisa menjadi Calon pembeli Kemudian yang kedua Menjangkau lebih banyak Pembeli otomatis Karena kawasan promosi Yang lebih luas Maka Calon pembeli kita Juga lebih banyak Nah Kalau tadi misalnya Kita bisa Duduk aja tuh Katalah kita Membuka toko Di Lamnyong Kita itu berdiri aja Hitung berapa kendaraan Pemobil yang lewat Per jam Nanti kita kali aja Satu Kendaraan mungkin Dikali satu orang aja Isinya Maka kita bisa Hitung Oh berarti orang Lewat di jalan ini Adalah misalnya 100 orang per jam Berarti kalau Sehari Berapa ribu orang lewat Nanti baru secara statistik Diestimasi Mungkin 10% Yang akan singgah Nah seperti itu Dari 10% yang singgah Sekian persen lagi Yang beli Kira-kira begitu ya Persentasenya Calon pembeli Yang di online Juga kayak gitu Tapi karena dia online Kita mungkin promosinya Bukan ke ribuan orang tadi Seperti yang kita survei Bisa Sampai jutaan orang Dia unlimited Maka kita bisa mencangkau Lebih banyak pembeli Kemudian yang ketiga Tanpa batas waktu Atau bisa 24 jam order Kenapa? Karena walaupun kita Sudah tutup toko Yang online itu Kalau ada orang order Dia orderannya masuk Kita yang sudah tidur Kena isi rahat Nah nanti Begitu kita Buka lagi toko Online-nya besok Orderannya masuk Sementara pada Sistem offline Kalau tokonya Sudah kita tutup Pembeli datang Depan toko Sudah tidak bisa masuk Tidak bisa order dia Karena toko sudah ditutup Otomatis dengan ditutup Toko offline Kan Kasirnya Semua sudah tidak ada Jadi dia mau beli di mana Pintu pun ditutup Kan kira-kira seperti itu Sementara pada toko online Walaupun kita dalam keadaan tutup Pintu toko tetap terbuka Jadi dia tetap bisa masuk Lihat-lihat barang Sampai order Nah itu perbedaan Toko online dengan offline Jadi dia bisa 24 jam order Kemudian tanpa batas tempat Atau bebas Kalau tadi yang offline Kita kan tokonya itu ada tempatnya Mungkin toko kita bisa 3 tingkat Bisa 2 tingkat Terus toko itu ada yang panjang 4 x 4 16 meter Enggak salah ibu Tapi ada yang agak pendek-pendek Ibu lihat Cuma di 4 x 4 meter Karena tanahnya sempit Jadi Otomatis ruangnya juga Kalau untuk etalase barang Kan Tergantung luas toko yang kita punya Kira-kira seperti itu ya Terbatas Sementara pada yang toko online Ya tanpa batas Kita bisa masukkan Ratusan item barang Di dalam toko kita Gitu kan Nah kita bebas Tidak terbatas Nah sementara barang-barang yang Misalnya etalase kita Tidak terbatas Kalau yang online Sementara pada yang offline Etalase terbatas Karena tadi dia membutuhkan Tempat dan ruang Dan biasanya memang Toko-toko Katalah misalnya Kita punya disini Zahra bangunan Yang besar ya Kita kalau beli kebutuhan Buat rumah Lengkap sama diada Kita ke zahra bangunan Nah Yang kita datang itu adalah etalase Nanti kalau kita order banyak Dia ambil barangnya di gudang Dia simpan barang di gudang Nah sementara Ketika kita menjual secara online Etalase kita online Barangnya tetap ada di gudang Harus ada ya Harus ada stok barang di gudang Nah tapi kita Punya etalase yang tanpa batas Atau bebas Kemudian nomor 5 Lihat Pemasaran online itu lebih efisien Biaya operasionalnya Otomatis tadi ya Karena Sewa toko aja Tadi ada yang 100 juta setahun Kalau kita cari tempat yang Lebih sepi Lebih murah Seperti itu kan Artinya ada biaya Biaya sewa toko itu Masuk ke biaya operasional Sudah sewa toko Kita juga harus sewa Apa namanya Pegawai kan Cashiernya Yang bersih-bersihin barang Atur-atur barang Mungkin yang angkat barang Kalau Barang yang kita jual itu Barat ya Mengangkatnya Memberikan layanan kepada konsumen Untuk angkat ke dalam Mobil Seperti itu Nah Sementara pada Apa namanya Toko online Kita bisa irip Terutama di biaya sewa toko tadi Kita tidak perlu pengeluaran Sewa toko Karena toko online Pengeluarannya ya Seperti tadi Kita bayar apa Misalnya Internet Tentu lebih kecil Biaya operasionalnya Daripada yang harus dikeluarkan Pada toko offline Toko offline Selain kita sewa toko Biasanya kita juga harus Apa namanya Dekorasi ya Dekorasi Menyediakan Lemari-lemari Ara-ara untuk etalase Seperti itu Nah Untuk Apa namanya Contoh barang yang dijual Jadi Banyak membutuhkan biaya Kemudian Nomor enam Keuntungan pemasaran online Juga kita mudah Mengontrol persediaan Ini seperti yang Ibu ajarkan di pertemuan yang lalu Kita menggunakan Salah satunya kan Aplikasi kasir Untuk Manajemen Apa namanya Manajemen usaha online Salah satu yang sangat Menguntungkan kita Dengan aplikasi ini Adalah kita bisa Mengontrol persediaan Nah pemasaran online Sejenis Atau bagian daripada Manajemen usaha online Nah dimana Mengontrol persediaan Persediaan barang itu Sangat mudah Karena begitu kita Masukkan barang ke etalase Toko online Kita isikan stoknya berapa Tiba-tiba terjadi penjualan nih Kita punya stok seribu unit Sudah laku 225 unit Stoknya lebih kurang otomatis Dari seribu kurang 225 gitu Inilah yang kemudian membantu kita Untuk mengontrol persediaan Karena nampak sama kita Angkanya sudah berkurang gitu Kalau sudah mau habis Kita harus order ulang Atau restok lagi Seperti itu Memudahkan pengawasan Karena tadi semuanya Semua data lengkap ya Efeknya kepada Memudahkan pengawasan Otomatis secara akhir Menghasilkan keuntungan ya Besar atau lebih besar Daripada Pemasaran yang Offline Malah ada beberapa Yang menyatakan Di era corona kemarin Covid-19 ya Ada beberapa Banyak Apa namanya Penjual-penjual yang gulung tikar Atau toko-toko offline Malah yang Bangkrut ya Sebaliknya Orang-orang yang mengasai IT Yang bisa menjual secara online Dia malah menjadi kaya Karena Covid Nah kira-kira seperti itu Kenapa ketika ada Kebijakan dari pemerintah Kita disuruh Mengurangi interaksi Dengan orang Untuk menghindari Penjualan virus ya Akhirnya orang bisa Tetap belanja Dengan pemasaran online Tanpa harus ketemu Atau tetap muka tadi Dengan penjual Tidak perlu keluar rumah Bisa belanja dari rumah Barangnya sampai ke rumah Nah kira-kira seperti itu Terjadi peningkatan Omset penjualan Bagi Beberapa orang yang unggul Karena dia mengasai IT Di era Covid-19 Nah Sekarang udah Nggak ada Nggak ada Covid Nah Orang-orang yang Bisa mengikuti Trend pemasaran online Ibu lihat Menjadi tetap Lebih unggul Daripada Orang yang hanya tahu Cara pemasaran yang Offline Jadi ketika kita Mengasai pemasaran online Biasanya Toko offline-nya juga ada Nah ada beberapa Yang nggak ada toko offline Toko online itu karena Misalnya memang Konsumennya itu Bukan orang Di dalam kota dia Dekat dengan dia Memang Konsumennya itu Orang di luar daerah Maka pemasaran online Dia jalan terus Walaupun tanpa toko offline Tapi dia punya gudang Gudang untuk menyimpan barang Seperti itu Oke Jadi banyak sekali Ini keuntungan daripada Pemasaran online Dan Tadi ada beberapa Tentangan Dengan mengetahui Tentangan kita Apa namanya Tujuannya adalah Mempersiapkan diri Untuk Mengatasi Tentangan tersebut Sehingga kita bisa Unggul Dan mendapatkan Keuntungan daripada Pemasaran online Ini ada flow diagram Pemasaran online Contohnya di Tokopedia Karena ibu memang Aktif di Tokopedia Sejak tahun 2019-2018 Dari awal-awal Benda di Tokopedia Ibu Bergabung Di Tokopedia Ini ada angka 1 Ini kita lihat Ini Adalah Apa namanya Apa namanya Calon pembeli Di sini Orang yang mau belanja Di sini ditulis B B buyer B buyer Bagaimana nih Sistemnya Sebagai calon pembeli Kita download Aplikasi Tokopedia Jadi kemudian Kita bisa melihat Semua toko Semua barang-barang Yang ada Di dalam Tokopedia Nah Tokopedia Ini adalah Marketplace-nya Jadi Ada anak-anak muda Yang membangun Marketplace Tokopedia Kemudian Dia mengundang Berbagai Usaha Mikro, kecil, menengah Sampai usaha besar Untuk menjadi Mendaftar di sini Menjadi toko Setelah mereka Mendaftarkan toko Mereka tentu Mengisi Etalase-nya Dengan barang-barang Yang dia jual Lengkap dengan harga Jadi Kalau kita masuk Ke Tokopedia Banyak Kita search aja Kata kunci Misalnya cari apa Di keluar dia Karena sudah Jutaan Toko ada Di dalam Tokopedia ini Jadi yang calon Pembeli lakukan Adalah Search product Dia cari produk Cari itu Sama lah Kayak kita masuk Ke supermarket Jalan-jalan Lihat-lihat Rak ini Rak itu kan Nah Ini jalan-jalannya Sambil duduk aja Lihat di Android Di HP Lihat-lihat Produk apa yang dibutuhkan Bisa lihat harga Banding-banding Dengan toko yang lain Kira-kira gitu kan Nah Cari produk Kalau sudah cocok Nah kalau ibu Cara carinya Ibu cari produk Lihat harga Terus banding-banding dulu Jangan juga Murah kali Nanti ternyata Barangnya Palsu Misalnya kan Kemudian setelah Kita lihat Ada barangnya cocok Harganya cocok Sama kita Kita juga melihat Toko itu Bintang berapa Kemudian kita lihat Kesan daripada Pembeli Sebelum kita Nah itu namanya Track record Karena kecatat disitu Jadi Kalau tiba-tiba Toko itu Pernah kasih barang Yang gak pas Terus Dia gak bertanggung jawab Biasanya Pembelinya bisa menulis Disitu Wah sangat Sangat rugi Belanja disini Gak mau belanja lagi Besok-besok Kira-kira gitu Kalau kita membaca Histori yang seperti itu Kita biasa akan cancel Gak jadi beli Disitu cari toko lain Tapi kalau pas kita cek Historinya itu Malah dapat pujian-pujian Dari pembeli-pembeli sebelumnya Nah Kita udah oke Dengan toko itu Nah kita juga ada Menu untuk nanya dulu Gak Produknya ada gak Gitu kan Saya mau begini-begini Saya di Banda Aceh Bisa dikirim gak Boleh kita tanya dulu Selapis kan Ada juga toko yang Langsung sudah set Set otomatis Begitu kita kirim Chat kita Langsung dibalas otomatis Sama toko kan Semua barang yang di atlas Ada Artinya ada Silahkan langsung dipesan Biasanya kita gak perlu Nunggu Online-nya penjual Untuk menjawab Kita bisa langsung order Nah setelah kita order Kita tentu harus bayar Ini langkah pertama Order Search product Order and pay Nah disini juga Butuh tadi Pembayaran yang Non-tunai Karena tadi Kita kan online Gak bertatap muka Dengan si penjual Nah Untuk pembayaran online Tokopedia ini Bekerja sama Dengan berbagai Bank Dengan bank Kemudian Menerima pembayaran Kartu kredit Kemudian juga bisa Menggunakan pembayaran Yang Millennial juga Misalnya Ada OVO Misalnya ada Dana Dan lain-lain Ada disitu Bahkan Di Tokopedia Juga ada Menyediakan Payletter Ibu gak tau Mungkin Anak-anak ada yang Aktif di Sopi Apa istilahnya disitu Payletter ini adalah Sebenarnya Sejenis Kartu kredit Tapi Langsung diberikan oleh Ini Tokopedia-nya Atau Tokopedia Berkerjasama dengan Payletter tersebut Jadi kita tanpa Harus berurusan Dengan bank Kita bisa juga Mendapatkan Pendanaan Dari Payletter Tapi itu kredit Berbentuk kredit Kita pinjam Dan nanti kita Boleh nyicil Nah Kita pilih Payment method Option Sesuai dengan Yang kita punya Misalnya ibu punya Bank BSI Biasanya langsung Ibu pilih Ibu akan pilih Pembayaran dengan BSI Bank Sariah Indonesia Nah kemudian Kalau pembayaran kita Sukses Ya Divalidasi dulu Oleh Tokopedia Di langkah ketiga Maka Si Penjual Itu seller S S S Akan mendapatkan Pesan Dari Tokopedia Tokopedia Dia tadi berperan Tadi sebagai Tempat calon Pembeli Melihat-lihat Barang Kemudian menerima Pembayaran Setelah Memverifikasi Pembayaran Uangnya udah Masuk ke Tokopedia Tokopedia Baru Mengirim pesan Ke Penjual Jadi Ibu juga ada Jualan ya Di Tokopedia Ibu Ibu nanti dapat Pesan Ada yang beli Barang Anda Tolong dicek Jadi ibu cek Oh siapa nih Beli barang apa Di situ Ibu bisa lihat Apakah Mampu gak Menyelesaikan Orderan itu Misalnya barangnya Udah habis Gak ada Kayak beli U lagi habis Terpaksa bisa Ditolak Kalau Si penjual Tolak Maka Uang tadi Yang udah dibayar Langsung balik lagi Ke pembeli Dikembalikan Lagi oleh Tokopedia Ke pembeli Seperti itu Kasusnya Nah kalau Barangnya oke Penjual ini Memutuskan ya Antara tadi Menolak orderan Atau Melanjutkan order Atau Apa istilahnya Kalau melanjutkan Berarti Mereka melakukan langkah Misalnya Pengemasan Dan pengerimaan Setelah barang Dikemas Dan dikirim Apa namanya Apa namanya Item yang Pengiriman Juga banyak pilihan Tokopedia Kembali Bekerjasama Dengan JNA Dengan JT Dengan Kargo Malah Ada juga Gojek Kalau misalnya Kita pesan Misalnya Ibu pernah belanja Di Tokopedia Tapi penjualnya Memang di Banda Aceh Di daerah Penayung Kalau tidak salah Nah Kita ada Pilihan di situ Diantar oleh Gojek Jadi Jadi Hari ini pesan Dalam 2 jam Atau 1 jam Barang sudah sampai Ke tempat kita Diantar Oleh Gojek Ada Pilihannya di situ Ini sesuai dengan Pilihan Apa namanya Pembeli juga Waktu sebelum bayar Jadi sudah masukkan Barang ke keranjang Nanti ada Mau pilih Metode pengiriman yang mana Nanti kan sudah ada harganya Nah Apa yang dipilih oleh Pembeli tadi Bisa dilihat oleh penjual Nah Penjual tinggal Mengeksekusi Pada beberapa Kali ibu Laku barang Begitu kita Antar paket ke JNA Karena dia pilih JNA Itu memang ada tulisan Waktu kita print di rumah Penjual Tidak perlu Membayar Apapun Jadi kita cuma Ngantar paket aja Ke situ Karena Sistemnya Uang ongkos kirim Juga sudah dibayar oleh Si Calon pembeli tadi Ke Tokopedia Nah Jadi kita Waktu ngirim paket Tidak perlu bayar lagi Sebagai penjual Kita hanya drop Paket Itu mana Drop paket Karena biayanya Sudah ada di Tokopedia Biaya kirimnya Nah Setelah kita drop paket Di Paket kita kan Sudah dimasukkan ke sistem Oleh Si Expedisinya Apa tadi JNA Atau misalnya JT Nah Kita dapat Nomor resi Nah Nomor resi ini Kita harus input Kedalam Sistem kita Yang input Penjual tadi ya Kan Dapat nomor resi Itu input Nah Setelah di input Maka Tokopedia Pembeli Bisa melakukan Online tracking Juga penjual Bisa cek Barangnya sudah sampai mana Katakanlah barangnya Dari Jakarta Menuju Banda Aceh Kan lama tuh Nah kita bisa ngecek Sudah sampai mana barangnya Setiap ada perubahan Kita bisa lihat Perjalanan barang itu Selama proses pengerimaan Pada tahap 8 Barang diterima di Pembeli tadi ya Ini kan dia nih Pembeli Nah barang sudah sampai nih Ke pembeli Nah Pembeli setelah menerima Package Ya dibuka Nah disini Biasanya Pembeli harus melakukan Video Unpackaging Namanya Kenapa Mana tahu begitu dibuka Barangnya rusak Nah Supaya bisa diklaim Maka harus melakukan video Waktu Membuka paket Nah itu Apa namanya Sudah jadi Apa istilahnya Kayak SOP ya Nah kalau kita gak lakukan Resikonya adalah Ketika kita mau klaim Gak bisa Jadi kita Salah satu Cara Apa namanya Mempertahankan kejujuran tadi ya Nah begitu kita Kita terima paket Kita lakukan Video unboxing Namanya kan Kalau setelah kita Unboxing Bagus Gak apa-apa aman Tapi kalau tiba-tiba Masalah Rekaman video unboxing Sangat penting Untuk klaim Nah kalau barangnya bagus Maka kita Ada pilihan Acceptance confirmation Berarti Kita Klik konfirmasi Barang Klik selesai Kalau kita Begitu kita klik selesai Barulah Tokopedia Akan Menyampaikan Uang yang kita Transport tadi Ke Penjual Karena kan Harga barang Barang penjual Nah Tokopedia Yang membayarkan Uang Kirim ke Ekspedisi Nah Dahil ini Tokopedia Juga ada Mengambil jasa layanan Misalnya ada yang Seribu rupiah Per item Barang Ada yang Dua ribu rupiah Jadi Tokopedia Juga mendapatkan Jasa Jasa layanan Dari transaksi Yang kita lakukan Nah Tokopedia Juga punya Income lain Dari Kerjasama Dengan berbagai Bank Yang Apa namanya Memberikan Bekerjasama Baru dia keluar Nama banknya Di Tokopedia Untuk metode Pembayaran Nah Disini Bu rasa ada juga Apa namanya Income yang diperoleh Oleh Tokopedia Dari berbagai Kerjasama Termasuk kerjasama Dengan ekspedisi Akhirnya disini Yang ke sepuluh Kita lihat Penjual Penjual Happy Dia senyum Bisa mendapatkan Uang Withdraw money Bisa mendapatkan Uang Dari penjualan Produknya Nah ini Tokopedia Splow Ibu rasa Di Shopee Splow Atau di Bukalapak Mirip-mirip Seperti ini Prosesnya Dan inilah Walaupun dia Tadi pemasaran Online Karena dia Marketplace Ada pihak ketiga Yang menjadi Perantara Antara Apa namanya Pembeli Dengan penjual Mudah Menghindari Terjadinya Penipuan Nah dimana Misalnya tadi Pembeli sudah Transfer uang Ke penjual Terus penjual Hianat Tidak mengirim Barang Atau mengirimkan Barang yang rusak Tapi waktu Diklaim Penjual ini Tidak mau jawab lagi Langsung kabur Karena dia online Nah Di sistem Sudah difasilitasi Oleh Tokopedia Sebagai marketplace Baik penjual Ataupun pembeli Tidak boleh Crime Tidak boleh Menipu Nah Cara membuka Toko online Di Tokopedia Sangat mudah Kita tinggal Download Tokopedia Di Playstore Jadi Apapun aplikasi Biasanya kan Anak-anak Buka Playstore Kecuali Yang pakai Apple Ibu kurang tahu Kemarin ada bermasalah Misalnya Waktu kita download Aplikasi kasir Kan di Playstore Juga Nah Untuk Tokopedia Di Playstore Ada Setelah kita download Kemudian kita buka Daftar Daftar Kita masukkan Misalnya Nomor HP Email kita Kemudian kita ada Menu Buka Toko Kita bisa juga daftar Tanpa buka toko Misalnya berniat Hanya jadi pembeli Boleh Jadi cuman jadi Pembelinya saja Atau konsumen Boleh Tapi ada Kuntungan lain Sebenarnya ketika kita Menjadi member Di Tokopedia Tidak hanya sebagai Pembeli Kita juga bisa Mendaftarkan diri kita Sebagai penjual Nah Kalau kita mau jadi penjual Kita ambil Menu buka toko Nah setelah kita buka toko Nanti kita isi juga profil Nama toko Barang apa yang dijual Semuanya alamat Sampai kita juga Harus mengisi Nomor rekening Supaya nanti Ketika ada barang Kita yang laku Tokopedia Akan transfer Uang ke rekening Yang kita masukkan Waktu kita buka toko Di profile toko Nah setelah ada toko Maka kita bisa Menambahkan produk Di etalase kita Nah tambah produk Ya tentu Kita masukkan gambar produk Deskripsi produk Harganya Beratnya juga Harus kita estimasi ya Karena nanti kan Barang itu Harusnya di packing dulu Baru dikirim Nah Harus dengan pengemasan Maka Semuanya Jadi misalnya Ibu jual Pelih Di yang berat 250 gram ya Ibu buat aja Terus 500 gram Kita tambah Karena khawatirnya Nanti begitu ditimbang Dengan Hasil Kemasan kita Sudah Lebih dari Berat netonya Produk ya Jadi itu Estimasi kita aja Dari berat Dan volume Daripada produk Kemudian kita juga Bisa isi Pengaturan Yang lain-lain ya Memilih Apa namanya Ekspedisi Semua Kita Lengkapilah Fiturnya Profilnya Di toko Yang kita punya Semakin lengkap Semakin menarik Nah Untuk strategi Pemasaran online Di sini ada beberapa Misalnya kita mulai Dengan maksimalkan Promosi Promosi ini adalah Kegiatan yang kita lakukan Untuk memperkenalkan Produk Yang kita jual Apa biasanya Fotonya Deskripsinya Harganya Kualitasnya Kelebihannya Boleh Nah ini bisa Menggunakan berbagai channel Seperti tadi Youtube Media sosial Bahkan Whatsapp Kalian kan punya Whatsapp semua Kayak kita belajar ini Kan ada grup Whatsapp Nah kita sebenarnya Bisa menggunakan Whatsapp juga Untuk promosi Berbagai produk Yang kita punya Kemudian strategi Yang kedua adalah Kita buka toko online Nah kalau ibu sih Milihnya tadi Tokopedia ya Di salah satu Atau beberapa Marketplace Nah biasanya Kalau kita buka di beberapa Marketplace Nanti kita agak Rempong waktu Apa namanya Mengontrol Jadi Menggunakan satu toko online Di satu marketplace Lebih rekomendasi sama ibu ya Kalau ada beberapa toko online Nanti lupa password Macam-macam lah Pokoknya kita jadi Nggak fokus HP juga mungkin Jadi berat ya Jadi lebih bagus Kita punya di salah satu Marketplace aja Kemudian yang ketiga Kuasai fitur yang ada Di setiap multimedia Contohnya Kita punya Whatsapp Yang bisa kita Optimalkan untuk bisnis Namanya Whatsapp bisnis Jadi kita Belajar nih Atau tidak Bagaimana supaya Kita bisa menggunakannya Mengasai fitur-fiturnya Kita baca Kita coba tes Kemudian Strategi pemasaran Yang keempat adalah Lakukan transaksi Hanya di marketplace Jadi walaupun kita Ada Facebook Ada Instagram Promosi produk ya kan Tapi begitu Ada orang tertarik Mau beli Alihkan dia Atau kasih link Marketplace dia ke Marketplace kita Ke calon pembeli tersebut Yang chat kita di Instagram Ataupun di Medsos Jadi kita tidak melakukan Penjualan di Instagram Kecuali Di TikTok Di TikTok Ketika kita mau belanja Kita langsung Dulu TikTok Tapi kan Begitu ada perubahan Sekarang TikTok Kalau kita belanja Dia langsung terlink Tokopedia Nah itu aman Belanja di TikTok Karena dia langsung Ketokopedia Artinya sama dengan Pas kita belanja di TikTok Kita belanjanya Dengan marketplace Jadi Apa namanya Rekomendasi ibu Kalau melakukan transaksi Paling aman di marketplace Jadi kita tadi bisa Menghindari Tantangan Pemasaran online Yang mudah ditipu orang Kalau kita Melakukan transaksi Menjual atau membeli Di marketplace Peluang ditipu Kecil Sangat kecil Tidak ada Karena tadi Marketplace kita Berperan sebagai Hakim Di tengah-tengah Antara kita Antara pembeli Dan penjual Yang mana Pembeli dan penjual Tidak pernah saling Kenal-mengenal Tidak tahu Tidak tahu Menuntur kemana Tidak tahu cari kemana Difasilitasi Atau Ditengahi oleh marketplace Maka Ingat di sini Lakukan transaksi Hanya di marketplace Untuk menghindari Penipuan Kemudian Nomor lima Kuasai berbagai Metode pembayaran Satunya Daftarkan usaha Ke bank Untuk mendapatkan Mesin EDC Nah Metode pembayaran Mantunai Harus kita ketahui Harus kita Mampu Gunakan Misalnya Bayar dengan Kartu debit Kartu kredit Atau bayar dengan OVO tadi Dengan dana Dan Kalau kita Sudah ada usaha Kayak ibu kan Ibu kan jualan-jualan Nah itu namanya Ibu sudah ada usaha Nah kita bisa Mendaftarkan usaha kita Ke bank Untuk mendapatkan Mesin EDC Nah mesin EDC ini adalah Mesin Electronic Data Capture Ini saya kira Bentuknya Dimana Kalau kita sudah punya Mesin ini Kita bisa menerima Pembayaran non-tunai Dari pelanggan kita Langsung gesek Kartu ATM dia Baik debit card Ataupun credit card Kita bisa gesek Jadi uang langsung masuk Ke rekening usaha kita Nah bagaimana Keuntungan penggunaan Mesin EDC Transaksinya real time Informasi terkirim Ke bank Penerbit kartu Dan dana transaksi Juga akan langsung Masuk ke rekening Yang terhubung Dengan mesin EDC Misalnya Mesin EDC ibu Ibu kemarin Mendaftarnya di Bank Aceh Jadi disini tulisannya Bank Aceh ya Nah Otomatis Mesin EDC ibu Terhubung dengan rekening ibu Di Bank Aceh Nah begitu kita colok ATM ini Ke mesin EDC ibu ya Kita buat Transaksinya Laku peliu Satu Bungkus 35 ribu Colok ATM dia Kita ketik 35 ribu Nanti Minta Isipin oleh Yang punya kartu ya Dia isipin Kalau transaksi Sukses Langsung dipotong Uang di ATM Pelanggan itu Sebesar Yang kita ketik Tadi 35 ribu Nah kemudian Nanti uang ini Akan masuk ke rekening kita Jadi Pembeli pun Tidak repot Tidak harus dia ke ATM dulu Baru bayar Karena kita sebagai pedagang Ada mesin EDC nya Yang bisa menerima Pembayaran non tunai Dengan kartu Apa namanya Baik debit Atau kredit card Dari pelanggan Atau kartu prepaid Nah EDC juga bisa Menerima pembayaran Dari kris Jadi Kalau misalnya Apa namanya Pelanggan kita Mau Ada Mobile banking Kita juga bisa Tunjukkan Apa namanya Kris kita Di mesin EDC Kemudian uang juga Otomatis masuk ke dalam Rekening yang terhubung Dengan EDC Nah ini terpulang Kepada kita lah Bagaimana Kemudahan Bagi kita sebagai Penjual dan Pembeli Cuma ibu melihat Kalau kita yang Sebagai penjual Harus lebih tahu Levelnya harus Lebih tinggi dari Pembeli Dan ini juga Satu kemudahan Ketika kita punya Mesin EDC Ternyata kita ketemu Pelanggan yang ada Kartu kredit Oke Kita ketemu Pelanggan yang ada Kartu debit Oke Kita ketemu Pelanggan mau bayar Tunai Oke Jadi kita harus Siap dengan segala Kemungkinan Seperti itu Nah kemudian Mungkin yang terakhir Untuk penutup Materi malam ini Ibu mau kasih Tentang Whatsapp bisnis Apa itu Whatsapp bisnis Nanti kalian cek Apakah udah ada Yang pakai Whatsapp bisnis Whatsapp Biasa Atau Whatsapp Itu adalah Whatsapp individual Yang kita gunakan Untuk media Komunikasi Chatting Atau SMS Setelah kita Ada grup-grup Di situ Dimana memudahkan Kita untuk berkomunikasi Jadi SMS Sudah ditinggalkan Sama orang Karena sudah ada Whatsapp Kira-kira seperti itu Hanya penggunaan Whatsapp Butuh ada Internet juga Tadi Tanpa ada internet Whatsapp ini mati Tapi kalau berbanding SMS biasa SMS biasa Satu pesan kita kirim Di chart Misalnya 200 rupiah Atau 300 rupiah Maka kalau kita hitung Whatsapp ini menjadi Lebih murah Karena kita hanya Bayar internet Nanti mau berapa banyak pun Kita Whatsapp Teman-teman Atau keluarga Gak ada cash lagi Piyayanya gak ada lagi Hanya kuota internet Aja yang kita bayar Nah kemudian Tim Whatsapp Mengembangkan Apa namanya Fitur baru Yaitu Whatsapp Aplikasi Whatsapp bisnis Nah Whatsapp bisnis ini Menyediakan Keuntungan tambahan Seperti Apa namanya Menambahkan Fitur-fitur Untuk penjualan Kemudian pesan otomatis Dan lain-lain ya Jadi banyak sekali Dan kemudian juga Dia real time Communication channel Jadi Pesan yang kita kirim Masuk terus Kaya-kaya seperti itu Nah keuntungan Kalau kita menggunakan Whatsapp bisnis Adalah kita bisa menjangkau Konsumen dimanapun Mereka berada Siapa aja yang sudah Jadi friend kita Yang sudah kita simpan Di kontak kita Nah Maka mereka Bisa menjadi Cawan konsumen kita Dimanapun mereka berada Kita ada fitur Nanti story Yang kita upload aja Story kita Nah biasa orang nonton tuh Kita buatlah story yang bagus Kalau story-nya Isinya misalnya Promosi produk Jadi Keuntungannya adalah Meningkatkan hasil bisnis Dari Whatsapp bisnis Dan mempertahankan Pelanggan Nah Kontak kita belum tentu Jadi pelanggan Dia calon konsumen Kita sebut Nah ketika dia Sudah beli Kemudian beli Kedua Kedua Ketiga Maka kita Sudah Mendapatkannya Sebagai pelanggan kita Nah Whatsapp bisnis Membantu kita Untuk mempertahankan Pelanggan Nah ini ada video Nanti boleh Coba ditonton Sendiri Ibu kasih Nanti Apa namanya Materi presentasinya Yang lalu juga Belum Ibu kasih Boleh diingati Nanti Ibu kirim Ada Building a business profile On Whatsapp business application Boleh dinonton Bagaimana cara Mendapatkan Whatsapp bisnis Kalau sekarang masih Whatsapp individual Masuk ke Playstore Kemudian Cari Whatsapp bisnis Download Download aja Nah Whatsapp bisnis ini Kebetulan ada di Playstore Juga ada di Apple application store Nah Setelah kita download Dibaca Ketentuan layanan Kemudian klik setuju Klik setuju Tapi memang baca dulu Jangan Kalau memang Gak setuju Nanti berarti Gak bisa memakai Nah tapi kita wajib Kita sering Gak baca Langsung klik setuju Sebaiknya memang Dibaca dulu Ketentuan layanan Kemudian kita daftar Daftar itu Pilih negara Dengan Gak menambahkan Nomor telepon Ini kode negara kita Misalnya plus 62 Kemudian selesai Lanjut dan oke Kita akan menerima Kode pendaftaran 6 digit Melalui SMS Atau panggilan telepon Dan untuk menyelesaikan Pendaftaran Kita masukkan kode Verifikasi ini Nah kalau sudah Baru kita Bisa masuk Kemudian kita bisa Masuk lagi pesan Izinkan akses Ke kontak dan foto Kita izinkan saja Maka Whatsapp Bisa memanage Info Kontak Dan foto Kemudian kita buat akun Kita buat akun Bisa kita isi profilnya Nama bisnisnya Kategorinya Atau profilnya Lalu Kita buat profil bisnisnya Nah disitu ada menu jelajahi Profil bisnis Kita bisa menambahkan data-data Seperti alamat Deskripsi bisnis Jam bukanya Dan lain-lain informasi Bisa kita lengkapi Nah informasi profil ini sangat penting Karena di sistem yang online ini Apa namanya Calon pembeli kita Melihat itu Mempelajari itu Jadi fotonya jelas Alamatnya jelas Kalau kita Di toko offline Kan kita datang ke toko Lihat ya Nama toko Mungkin kita lihat Keadaan barang Kebersihan barang Baru kita nanti akan Memutuskan untuk membeli Ya kan kira-kira seperti itu Tapi kalau kita datang ke toko Gak ada nama Barangnya berdebu-debu Nah kira-kira seperti itu Pembeli juga gak akan Tertarik ya Untuk membeli produk Gak akan ada kepercayaan Untuk Atau trust Untuk membeli Barang di produk kita Nah setelah ini selesai Nanti akan ada Pertanyaan misalnya Apakah Anda akan Mesinkronkan data Di WhatsApp Individual menjadi WhatsApp bisnis Klik iya aja Akan dilakukan proses Sinkronisasi Jadi semua kontak-kontak kita Yang ada di WhatsApp awal kita Akan berpindah ke WhatsApp bisnis Kalau proses itu Sudah selesai Nah kita bolehlah Daripada ada dua buah WhatsApp di HP Hapus yang satunya Yang kita hapus Yang individual tadi Karena yang di dalam Apa namanya Kalau kita udah sinkronkan Apa namanya History chat Sebelumnya Kontak-kontak sebelumnya Sudah berpindah ke WhatsApp bisnis Nah baru Kemudian hapus ya Baru hapus yang WhatsApp individual Supaya gak ada double WhatsApp di dalam HP kita Seperti itu Nah fitur WhatsApp bisnis Bisa dilihat disini Ini contoh Ibu screenshot tadi Ada profile Katalog Katalog ini adalah Untuk mengisikan Produk yang akan kita jual Yang mana Waktu kita klik Tambah katalog nanti Kita isi Foto barang Nama barang Deskripsi Sama harga jualnya Berapa Kalau yang di WhatsApp ya Tidak selengkap Yang di Tokopedia Misalnya beratnya Ekspedisi itu gak Ini hanya sebatas Nama barang Apa namanya Foto barang Sama harganya Harga jual ya Seperti itu Nah ibu juga ada Sempat contohkan tadi Ini adalah contoh Di HP pelanggan ya Ini ibu ambil tadi Contoh pakai HP Bapak ya Bapak lihat ke Katalog Katalog ibu Jadi masuk dulu Ke chat dengan ibu Nanti ada gambar rumah Gambar kayak toko Di sudut kanan atas Kalau ibu gak salah Klik aja itu Nah kalian juga bisa tes Kalian masuk ke Chat dengan ibu Yang individual lah Jangan yang di group Yang Yang Jafri Kemudian cari yang Gambar rumah atau toko Klik disitu Nanti akan keluar Yang seperti ini Nah Begitu kalian masuk Ke katalog ibu Ya semua barang Yang pernah ibu input Keluar disini Misalnya ibu jual Gilbab Ada yang jual Unel Ini Apa namanya Susu kedele Malilea Rappel maker Nah Kalian tinggal lihat Item ibu Nah Terus pilih Yang mana mau dibeli Misalnya Oh Unel Satu Terus scroll lagi ke bawah Oh apalagi Disini Tadi bapak dari HPnya Ada milih Tiga produk Makanya disini kita lihat View order request Ada tiga item Yang di request Habis itu Karena udah di klik tiga Udah di klik tiga Misalnya kan Ini pelanggan ya Contohnya HP pelanggan Masuk ke toko ibu Pilih barang Kalau udah selesai Keluar disini View ordernya udah berapa Kalau mau dilihat Klik aja Di atas yang hijau nih View order request Akan keluar halamannya Seperti ini Your order request Nah tadi disini kan Nampak bapak udah Klik tiga item Apa item itu Nah disini nampak Sekarang Your order request Unulu satu Makrah piring 450 mili satu Dengan telur ayam Satu papan Ini ada harganya Nah Kalau misalnya Mau unulunya dua Tinggal klik tambah Gitu ya Bisa juga Kalau misalnya Seratus misalnya Diklik aja kesini Diisi manual Angka seratusnya Karena kalau Ditambahkan lama kalinya Nanti disini Harga tagihannya Otomatis Gak perlu kalkulator Nah disini Masih Estimatic total Karena dibagi Yang salah satu item Disini 89.000 Nah kalau sudah selesai Klik aja Send order request Maka Kita lihat Ini langsung terkirim Padahal tadi Bapak bukanya kan Etalazo ibu Begitu dia send request Dia masuk ke Seolah-olah WA ibu Dengan Orderan belanja Dia tiga item Nah ini di hp bapak ya Lalu kita cek Apa yang tampil Di hp ibu Masuklah WA Dari bapak Ini tadi Pesan via katalog Tiga item Sejumlah 89.000 Nah ibu Di hp Sebagai penjual Bisa klik Apa aja yang dipesan Klik aja disini Langsung masuk ke Halaman yang seperti ini Permintaan pesanan Ini dari siapa Nama Pelanggan Nama Apa nama Pelanggan Kalian kita Atau calon Pembeli Oh Oke gak sama kita Oke ya Karena kalau oke Klik aja Terima pesanan Begitu kita terima pesanan Maka kembali terjadi WA Antara ibu Dengan pembeli Tadi ya Disini dengan bapak Bahwa Pesanan Nomor resi pesanan Ada Totalnya 89.000 Nah kalau Ibu klik Lihat detail Maka detailnya Seperti ini Nah ini bisa kita print Kayak stroke Kayak stroke Dan kita tinggal Apa namanya Kirim Kira-kira Seperti itu Nah kita bisa Menambahkan nanti Kalau memang Misalnya Ada biaya packaging Ada biaya Pengiriman Kita bisa Nambahkan item Di katalog kita Misalnya Biaya kirim Banda Aceh Jakarta Biaya kirim Banda Aceh Medan Nah kita bisa Nambahkan item itu Supaya nanti Tagihan ke Calon pembeli kita Sesuai ya Atau juga ada Sekarang sistem Kita kan mengirim Tapi Tapi biaya Biaya Apa namanya Kirim ditanggung oleh Si pembeli itu Jadi kayak COD Cash on delivery Jadi dia bayar Biaya kirim Di tempat Begitu terima barang Itu boleh Sementara biaya Barang Langsung ditransfer ke Penjual Itu boleh Boleh juga Dilakukan Fasilitasnya seperti itu Nah kira-kira itu ya Materi dari Ibu Malam nih Semoga Apa namanya Membuka ya Wacana Bahwa Peluang kita Melaksanakan Pemasaran online itu Sangat Besar Dan malah Kita sebagai Generasi milenial Sangat penting ya Untuk menguasai Pemasaran ala milenial Yang mana Trendingnya Yaitu Pemasaran online ya Lebih Besar peluangnya Berbanding Pemasaran ya Offline ya Baik materi dari Ibu Segitu Kalau ada pertanyaan Ibu Silakan Silakan Kalau ada pertanyaan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Silakan Silakan ada yang mau ditanyakan Kalau tidak ada Dia siap-siap ke kuis kahut ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih. 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 Benar atau salah? Salah satu rukun pemasaran adalah jujur. Terima kasih. 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 keuntungan sebanyak-banyaknya untuk kemasalahan tadi yang kita diskusikan atau istilahnya ala pedagangan ala Rasulullah, katanya dulu Rasulullah kan pedagang, beliau selalunya memberitahukan kepada konsumen harga modal jadi nanti harga beli terserah kerelaannya, itu cara Rasulullah berdagang Baik, selamat kepada yang tertinggi skor dengan NPM 65 Baik, ada pertanyaan dari mahasiswa sebelum kita tutup? Pas ya, ingat Ibu selalu menghenti-henti berusaha pada setiap perkuliahan walaupun dengan dosen yang lain, itu menjadi aktif dan cara aktif itu adalah dengan ada pertanyaan, menunjukkan minat, interes terhadap materi yang diberikan dan belum lagi menunjukkan, apa namanya, partisipasi kita Jadi kalau nggak ada pertanyaan ya, berarti belum aktif Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, mungkin nggak ada sekarang tapi ada nanti bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya ataupun di grup WhatsApp kita ya untuk koordinasi bisa juga digunakan untuk diskusi materi Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf Ibu padai di sini dulu untuk malam ini ya dan secara kurikulum MBKM kita sudah habiskan 8 materi yang kita rencanakan Alhamdulillah dan nanti kita coba lanjutkan lagi dengan rencana-rencana program lapangan kita ya Kita mungkin perlu juga mengadakan meeting Meeting-nya nanti boleh, kalau nggak bisa juga yang offline kita pilih meeting yang online Baik, terima kasih sekali lagi ya Ibu akhiri dulu untuk malam ini Bila hitafi wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.